Kalau di Indonesia banyak rempah, banyak spices, banyak rempah, banyak flavor. Kalau Western, dia lebih delicate. Jadi, poinnya kalau Western, kita pakai top quality ingredients. Kalau makan steak, kita pakai top quality steak. Yang lainnya itu bukan plain, tapi lebih simple di mulut. Yang penting kualitas dagingnya bagus. Tapi kalau masakan di Indonesia, kualitas daging mungkin dikesekiankan dulu. Yang penting banyak rasa, banyak bumbu. Oke, kita tarik ke belakang saat-saat pandemi ini. Gimana usaha F&B yang ada di Dubai saat pandemi? Pandemi kita kena hit 3 bulan. 3 bulan kita lock down, habis itu kita open lagi. Kayaknya sih semua orang sudah kebilangan yang sama. It's better than before. Oke. Jadi, it's much better before the pandemic. Ya. Kita malah di Indonesia, saya disini bisnis lebih grow faster setelah masuk ke pandemi. Pandemi. Setelah Covid itu, rotation species lebih better. Lebih better. Kita increase by 200%. Oh. Jadi, aku sedang. Amazing juga ya. Sebagai head chef, punya strategi khusus nggak sih, Chef? Supaya usaha F&B itu bisa tetap berjalan di masa pandemi. Baik sih kalau itu inovatif. Itu pasti satu inovatif. Think out of the box. Jangan, kalau saya nggak suka follow arus yang sama. Karena saya soal gini, kalau arus yang sama itu kemungkinannya banyak orang yang berenang di arus yang sama. Tapi kalau nggak lawan arus, cuma satu dua mungkin beberapa orang yang lakukan itu. Jadi, kita selalu untuk mencoba ngelawan arus di situ. Betul. Terus, kalau kreatif lah. Kreatif dalam artian, jangan stuck. Dulu saya pun tiga bulan, kita tutup. Kita dead end tuh. Nggak ada gaji, nggak ada apa. Which is tinggal di Dubai tanpa gaji, it's worst nightmare. Akhirnya kita harus mikir, kan gimana nih? Oke, kita bikin kue di rumah. Waktu itu istri saya yang bikin kue. Survive dulu tiga bulan. Oke. Bahkan, intungannya lebih, lebih better bikin kue itu daripada kerjaan sih. Betul. Jadi, kalau misalnya mau survive, ya sebenarnya kalau misalnya mau gerak, pasti bisa survive. That's matter lah. Tapi kan kebiasaan, saya nggak tahu kalau yang di sini ini, misalnya satu sudah punya jenisnya misalnya mie ayam, atau safe dengan kue-kuenya. Biasanya kan yang lain memulai dengan sesuatu yang lain, yang berbeda. Tapi pengalaman kita di Indonesia, ada beberapa yang kalau satu sudah keluarin mie ayam, dia juga mengikuti dengan mie ayam, mie ayam dan di sebelah sana. Bisa aja sih, itu saya bilang tadi. Kalau mau ngikutin stream, mau ngikutin arusnya, bisa aja ikut. Tapi ya bagiannya dibagi, kan? Iya. Tapi kalau nggak mau dibagi, harus nyari jalur yang lain. Jari jalur yang kosong satu. Terus yang kedua, mungkin sebenarnya bedanya Indonesia sama di sini. Kalau saya bilang, di sini, waktu pandemi kita nggak dapat gaji, kita nggak punya option untuk mau diam atau mau nyari teman. Kita harus gerak buat nyari teman. Karena kalau nggak gerak, nggak ada income masuk. Sedangkan rent, living cost, itu tetap jalan. Tetap jalan. Ya kalau di Indonesia mungkin banyak keluarga, banyak teman. Atau bisa misalkan pinjam dulu. Di sini kan nggak bisa. Betul. Jadi, pressure-nya lain. Mungkin determinasinya pun lain. Betul. Base idea saya bilang sih. Itu kalau misalnya termograf pasti ada jalan aja. Ada jalannya ya, Sef. Oke. Dubai adalah salah satu negara yang terbuka, Sef. Untuk turis saat pandemi. Agak worry sih. Sebenarnya kalau misalnya banyak orang datang pada saat pandemi. Kira-kira untuk saya sendiri, worry nggak, Sef. Untuk produktivitas kerja saat itu. Iya. Nggak jaga. Kita nggak worry dan kita nggak terlalu. Di sini yang saya lihat banyak positif. Daripada mengedepankan negatif. Oke. Kita punya informasi berapa kasus, berapa ini segala macam. Tapi kita nggak. Saya jarang lihat sih kalau itu. Ada bad news. Bad news. Atau negativitinya di kedepanin. Sekian. Dan di timpun sama. Maksudnya nggak ada poinnya kita untuk. Maksudnya mikirnya nggak ada poinnya lah. Kita baca-baca berita seperti itu. Maksudnya kalau ada kerjaan, kita kerja aja udah. Jadi. Somehow distracted. Dari yang worry about Covid dan macam. Pindah ke yang yaudah. Covidnya ada di sini. Di sini gue sama kok banyak kasusnya sekarang. Ini sekarang masih reaching 2.2500 ya. Cuman. Kayaknya nggak. 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 Nggak dibikin semenakutkan gitu. Jadi orang juga nggak terlalu. Di sini. Merasa. Aduh. Kalau sekarang jalan-jalan ke mall mungkin udah banyak yang nggak pakai masker. Iya. Sudah banyak yang nggak pakai masker sekarang. Kadang-kadang kalau pakai masker nggak bisa kurik. Iya. Boleh dibuka kok paskannya nggak pakai masker. Betul. Jadi. Kita nggak terlalu dibikin. Di sini sih enaknya. Nggak terlalu dibikin takut. Nggak dibikin terlalu menakutkan. Orang pun jadi nggak takut. Iya. Oke. Can be fatal. Oke. Kita juga harus avoid. Iya. Tapi dan sebenarnya harus takut berlebihan. Betul. Dan juga karena mungkin informasinya juga yang sangat membantu masyarakat di sini yang paling tidak oke. Covid itu ada tapi jangan sampai merasa susah dan ketakutan sekali. Karena akan mengganggu semua aktivitas dan lainnya. Kita nggak menyepelekan. Kita nggak bikin terlalu menakutkan. Ya udah lah. Itu. Kita ikut aja. Oke saya. Selajaran apa sih yang diambil ketika industri F&B turun di masa pandemi? Ya. Ya. Jadi waktu itu di sini pun berdrop. Waktu itu kan takutnya gini. Ini tempat turism place. Ya. Jadi waktu pandemi takutnya tempat ini sebenarnya nggak ada yang percaya kalau tempat ini bisa jalan lagi. Karena historinya itu selalu 80% turism. Ya. Jadi waktu kita buka itu marketnya pasti harus resident lokal. Ya. Akhirnya ya sebenarnya tinggal pinter-pinternya kita. Sebenarnya apa sih yang resident mau? Apa yang resident cari? Satu. Kalau turism. Kita bisa selling harga kasarnya. Ya. Si beberapa deh harganya nggak. Orang buat turis orang pasti datang. One lifetime experience orang pasti datang. Tapi kalau buat resident. Dia lebih memilih untuk competitive. Competitive. Produknya ada nggak yang mau? Aksesibel nggak? Atau kalau kita mau repeat itu ada reason saya nggak buat repeat nggak? Jadi dari quality, dari selling price, dari marketing strategiknya harus pinter. Jadi kalau kayak waktu itu kita drop nih. Sampai hari ini kita masih drop harga 40% dari sebelum pandemi. Oke. Jadi targetnya waktu itu karena kita mau ngambil resident market. Kalau kita nggak pakai harga turis, resident nggak mau makan. Nggak mau datang. Oke. Makanya kita drop walk itu. Tapi itu tetap? Justru lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan. 200%. 200%. Oke. Oke CVK. Kita kembali lagi sedikit ke belakang nih. CVK dulu memangnya sekolahnya di pariwisata atau sekolahnya di jurusan apa nih? Dan ceritain dong CVK pengalaman kerja waktu CVK bekerja di Indonesia. Dan bedanya apa? Saya kuliah di sekolah tinggi pariwisata Bandung STFP dulu kalau orang tahunnya NHAI. Oh NHAI. Betul. Tahun 2004 saya masuk, saya terus 2008. Saya nggak banyak kerja di Indonesia di sini. Jadi pengalaman saya kerja mungkin pas PKL. Khusus kurang lagi sekitar 6 bulan. Saya 2 kali PKL. Jadi kurang lagi 1 tahun. Habisnya saya pernah kerja di aerowisata, catering service ACHES. Di Jakarta itu untuk flight catering. Oh ya untuk flight catering. Bedanya kalau yang saya lihat karena banyak teman saya juga. Mungkin satu jenjang karir. Jenjang karir kalau di luar. Kompetitif tapi wide open. Jadi it's all about competition. Kalau mau naik ke atas, you have to compete with others. You have to win the game. Yang kedua mungkin kalau saya lihat sih. Profesi chef masih lebih dihargai di luar negeri. Tapi sekarang udah mulai sih di Indonesia juga nih. Banyak teman-teman saya yang pulang ke Indonesia. Mereka yang nolong untuk profesi chef ini dilihatnya nggak secondary. Sekundary degree job lah. Jadi itu sih bedanya mungkin. Di sini lebih apresiasinya lebih tinggi. Ya, karena sebenarnya profesi chef ini menyenangkan loh. Karena itu salah satu art juga ya, Seb. Karena plating makanan itu bagaimana harus secantik mungkin, semanis mungkin, semenarik mungkin. Dan bagaimana caranya supaya semua condiment yang ada di plate itu bisa dinikmati ya, Seb. Ya. Mungkin ya semua itu disebutnya kayak ada army job juga. Karena under pressure dan segala macam. Jadi kalau yang dilihat di TV itu yang chef teriak-teriak segala macam. Betul. Betul. Jadi yang teriak-teriak, yang dilempar, yang dipukul, yang berdarah, sobek. It's up banget. Wah. Saya dapet juga sih ini. Dulu. Selama perjalanan karirnya CFEK, siapa sih sosok yang menjadi support sistem dari perjalanan karirnya CFEK? Dari keluarga yang pasti, istri saya, anak-anak. Karena kan tadi saya bilang kerjanya ini, apa ya, nggak habisin waktu lah seharian. Iya. Kadang-kadang saya nggak ketemu anak pun bisa seminggu tuh kecuali weekend. Oh. Jadi baru ketemu, baru weekend, satu minggu. Itu pun kalau nggak ada apa-apa. Tapi jarang sih kalau weekend, saya biasanya nggak mau diganggu kalau di. Iya. Cuman, pasti yang support dari keluarga, dari istri, dari anak. Kalau mentor, saya banyak kalau mentor. Jadi ada beberapa orang dari Prancis, dari Czech, Slovakia, dari Jerman. Itu yang nolong saya. Mereka nggak rasis, tapi mereka guiding. Gimana sih, chances. Sebetulnya kan kalau kerja itu, all about chances. Iya. Kalau ada orang yang buka chancesnya, kita bisa masuk. Jadi setelah kita masuk, balik lagi ke diri kita. Mau komit nggak sama kerjaannya? Ada sih dua sebetulnya. Jadi, itu sih support dari keluarga, dari mentor-mentor. Nah, pada saat saya mengambil keputusan untuk bekerja di luar negeri, kira-kira keluarga ada yang bilang jangan. Atau oke. Enggak sih. Kalau dulu, ibu saya sih selalu bilang, udah kerja aja keluar negeri. Pokoknya dia. Dulu pun sebenarnya saya nggak suka masak. Saya nggak bisa masuk dapur sampai saya umur 16 tahun. Saya nggak bisa ke pasar, saya nggak bisa makan bawang. Saya nggak bisa ke teman-teman kotor. Sampai umur 16 tahun itu nggak bisa. Menarik nih. Akhirnya dipaksa dulu. Jadi saya lebih ke ekonomi sama matematika, tapi ekonomi geografis. Oke. Jadi saya strong-nya itu di dua itu. Saya dulu mau masuk ekonomi. Ke stun. Cuman nggak boleh. Karena kalau menurut orang tua saya dulu, udah masuk ke rotelan aja jadi chef. Insya Allah udah gampang-gampang dapet kerjanya. Oke. Saya nggak mau tuh. Cuman itu dipaksa. Dipaksa akhirnya belajar untuk menikmati. Itu yang mungkin orang sering bilang, nikmatilah apa yang ada di depanmu. Karena itu pasti akan menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Oke, Chef Eka. Chef, terbilang sudah sukses dalam bidangnya saat ini. Karena hampir semua orang yang tahu tentang Chef Eka, mereka sangat berbangga bahwa ada Chef Eka di negeri orang yang menjadi head chef di hotel termewah dan juga restoran tertinggi di dunia. Sempat terbikir nggak sih Chef untuk membangun bisnis FNB di Indonesia? Pasti ada. Pasti ada. Kita udah mulai motion lah. Maksudnya udah mulai bikin plan. Kita udah bikin jangka waktunya untuk sekian tahun kita mau buka. Pengen punya lah. Bahkan saya pengen punya restoran sendiri. Jadi semua plan itu pasti ada. Harus ada. Karena nggak mungkin kerja di kampungnya orang terus-menerus. Cuman ya kita nih. Saya nggak mau terlalu belajar dari pengalaman sih. Jadi dulu pernah buka bisnis juga. Ada jatuhnya juga. Hilang ruangnya juga bangkrutnya lumayan besar. Jadi belajar dari situ kalau taking next turn itu nggak bisa rush. Jadi semuanya sekarang kita plan. Saya, istri, adik. Jadi juga kita plan. Kita punya plan ke depannya. Jadi teman kita nggak mau rush. Jadi kita take time sih. Pesan untuk yang mau membangun karir di negeri orang. Khususnya di Dubai. Nekat. Nekat aja. Si modalnya harus nekat. Karena saya gini. Banyak-banyak teman-teman saya juga yang nggak mau. Beberapa memang berhasil. Beberapa belum terlalu berhasil di bidangnya. Cuman kalau tujuannya memang mau di luar negeri. Modal salah satu cuma nekat. Karena kalau ngebayanginnya doang udah pasti. Scary enough lah. Untuk pindah ke negara orang. Nggak punya apa-apa. Start from zero. Itu... Nengatnya tidak selesai. Tapi ya itu lah yang orang bilang. Out of your comfort zone. Then you will find something. Jadi kalau saya bilang sih. Modal nekat. Saya dulu nggak bisa mau bahasa ikut. Like literally saya nggak bisa bahasa ikut. Tapi ya nekat aja. Modalnya nekat. Soalnya kadang-kadang kita orang Indonesia ini. Suka takut untuk. Dia bisa. Tapi dia takut untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena yang mereka. Ekspetasi mereka itu. Ketika mereka. Berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Mereka harus perfect dalam bahasa Inggris. Sedangkan kita kan orang Indonesia ya. Malah saya lebih bangga ketika. Orang bisa bahasa Inggris. Tapi mendoknya mendok Indonesia. Itu keren loh. Karena kita bukan terlahir sebagai. Orang-orang juga. Karena saya. Jadi tadi. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Inilah saya belajar bahasa Inggris. Adaptif. Jadi. Saya waktu itu kerja sama orang Ireland. Even orang Ireland itu. Kalau kata orang bilang. Eksetnya saya paling susah. Ditangkep. Cuma karena saya belajar. Saya adaptif. Apa yang diomongin. Whole sentence itu saya pakai. Jadi saya belajar dari whole sentence. Whole sentence saya pakai. Saya pakai. Sekarang saya lebih. Malah lebih paham orang Irish. Bicara dari orang-orang Amerika. Atau ini. Sekarang saya belajar dari situ. Iya betul. Terus kalau misalkan Bremor. Orang-orang juga pun. Bremornya cakap-cakap juga. Betul. Jadi. Nggak ada lah. Yang ini. Untuk Bremor harus perfect. Yang penting itu. Komunikasi itu cuman. Menyampaikan informasi. Menerima informasi. Kalau dua-duanya nyampe. Saling mengerti. Terus. Apa untuk Safe Eka sendiri. Harapan dari Safe Eka. Untuk karir di bidang F&B. Kalau saya sekarang lebih aiming. Untuk karir saya. Saya mau. Multiple. Apa ya sebenarnya. Entity lah. Multiple place. Iya. Karena saya udah dua. Saya pernah di hotel. Handling tujuh. Tapi sekarang lebih general. Saya mengambil satu. Untuk. Be company. With different. Different restaurant. Itu sih lebih. Targetnya lebih. Dan pasti. Buka. Bisnis sendiri. Oke Safe. Terakhir. Boleh dong Safe. Biar semangat nih. Teman-teman kita yang. Masih muda. Yang mungkin masih bingung. Bingung. Gak tahu mau ngapain. Gak tahu mau kemana. Bingung. Mau jadi. Bisnisman. Mau jadi. Pejabat. Atau. Mereka. Masih. Masih. Bingung. Aduh. Aku harus. Aku harus. Kemana nih. Masa depanku. Mungkin. Kalau satunya contoh adalah. Safe Eka. Yang sekarang menjadi. Safe. Di. Internasional. Sekarang. Boleh dong. Saya kasih. Pesan-pesan. Untuk. Buat teman-teman kita. Kalau yang belum tahu. Mau ngapain. Ini sih. Kalau saya bilang. Ambil satu. Yang paling. Kalian suka. Atau. Orang tua sarani. Untuk diambil. Abis itu. Komit. 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 Karena. Mungkin gak satu tahun. Mungkin gak dua tahun. Mungkin. Sepuluh tahun. Atau. Bebelas tahun. Tapi. Kalau udah. Komitmen. Di satu. Lain. Itu. Pasti. Akan. Ada hasil. Tapi. Kalau. Keep changing. Ya. Gak akan kemana-mana. Jadi. Mau jadi. Apapun. Itu. Kalau. Sudah. Berani. Mengambil keputusan. Harus. Tetap. Komit. Mencapai. Cita-cita. Oke. Thank you guys. For watching. And then. See you next episode. Bye-bye. Terima kasih Seth. Sama-sama. Tapi ya. Nekat aja. Betul. Soalnya kadang-kadang. Kita orang Indonesia ini suka. Takut untuk. Dia bisa. Tapi. Dia takut untuk. Berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Karena. Yang mereka. Ekspetasi mereka itu. Ketika mereka. Berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Mereka harus perfect dalam bahasa Inggris. Sedangkan. Kita kan orang Indonesia ya. Malah saya lebih bangga. Ketika. Orang bisa bahasa Inggris. Tapi mendoknya mendok Indonesia. Itu keren loh. Sama-sama. Sama-sama. Endesa. Tidak brok. Bu مسang. Cahit drew. Jadi Bekang.